Oke, baik Bapak-Ibu, setelah kita praktekkan waktu tadi, nampaknya dua-duanya sudah cukup berpengarang. Tapi memang ada salah-salah terbiasa, apalagi waktunya singkat ya. Ya, kita hanya ingin mendengar saja suara dari Bapak dan Ibu-Ibu, ya supaya terjadi komunikasi yang baik antara sesama kita. Oke, Bapak-Ibu, sekarang kita lihat bagaimana menurutnya lesen study itu. Lesen study. Lesen itu pelajaran, study itu penelitian ya. Penelitian tentang pembelajaran. Nah, ini lesen study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif. Nah, ini sudah sama-sama tadi kan? Itu namanya kolaboratif dan berkelanjutan. Nah, bukan saat ini aja, sampai berikutnya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, apalagi ilmu pengetahuan terus-menerus berkembang, maka perlu kolaboratif terus-menerus. Beranaskan prinsip-prinsip kolegalitas, kolega kelompok kita, dari kita sampai kita. Dan mutual learning, untuk membangun learning community. Artinya, kelompok-kelompok pembelajaran yang cinta pada pembelajaran. Jadi, awalnya adalah rasa cinta. Orang Jepang menanamkan rasa cinta terhadap pembelajaran. Orang Inggris menyebutnya, Wow, life in jenis. Kalau orang Arab mengatakan, Butruhul ilma minar mahdi ila lahdi. Belajarlah kamu, semenjak kamu dilahirkan, sampai kamu mati. Lahat itu, mati. Iya kan, semenjak lahir, sampai mati. Nah, ini dia. Terus, nah skemanya. Skemanya lebih mudah, ingat ya. Apa skemanya? Planning. Planning. Doing. Seeing. Atau, Plane. Planning. Planning. Doing. Seeing. Nah, planning itu merencanakan. Direncanakanlah dulu itulah Bapak Ibu yang ber-RPP. Tadi sengaja tidak dikantulkan RPP-nya karena memang waktunya singkat. Nah, kemudian, doing. Itu melaksanakan. Dianggap Bapak Ibu tadi setelah ada perencanaan. Dan tadi telah dilaksanakan. Kemudian, seeing. Nah, kita refleksi. Nah, inilah yang ada saran-saran tadi Ibu. Itu refleksinya atau seeing. Nah, sudah. Terus, Plan. Perencanaan. Diidentifikasi masalahnya. Didiskusikan dalam community learning. Yang paling penting adalah sumbangan pemikiran. Nah, ini yang paling mantap. Nampaknya, tadi kelompok A, kelompok B sudah saling memberikan sumbangan pemikiran. Kemudian penyusunan lembaran observasi ini. ADM-nya itu. Kita tulis ya. Penyusunan perangkat pembelajaran RTP, LKS, media alat berada. Tadi sengaja tidak saya suruh bawa alat berada. Dengan waktu singkat. Tapi saya yakin Bapak Ibu, di luar dari kelas ini, tempat masing-masing, sudah memakai alat berada. Betul, Pak? Betul, Bu? Betul. Betul, sudah punya media alat berada. Instrumen penilaian juga. Hasil berajaran dan lembaran observasi pembelajaran. Jadi ada alat penilaiannya. Lanjut, Do. Nah, yaitu doing. Pelaksanaan. Guru mengimplementasikan perencanaannya. Jadi apa yang sudah direncanakan, tetap dilaksanakan. Guru yang baik mengamati observasi praktik pembelajaran. Nah, tadi kan Dutu A ketika takdir diamati oleh Dutu B dan Dutu O yang lain. Dosen atau kepala sekolah juga sebagai pengamal. Jadi kepala sekolah tidak hanya di bidang administrasi, di bidang pengajaran juga mengamati. Bisa mengamati dari luar, bisa masuk ke luar. Boleh. Tergantung kepada tekniknya. Cara masing-masing yang paling aman dan nyaman. Yang refleksi tadi, yang mau di saran itu, itu namanya refleksi. Diskusi guru, pengamat dipimpin oleh kepala sekolah, atau tutor, atau teman sebuahnya boleh. Kemudian komentar-komentar dari pengamat itu sangat dipentingkan sekali. Kemudian masukkan dari pengamat sebagai dijadikan perbaikan pemberadaan. Saya tertarik yang sampaikan oleh Pak Senuli dan itu tentang gerhana ya. Saya tertarik itu tentang gerhana, perjalanan bumi. Jadi disertasi kalau S2 itu namanya tesis ya. Tesis S2 saya saya buat dari buku. Judulnya IPBA dalam peragaban umat manusia. IPBA ilmu pengetahuan bumi dan anantara usaha. Tapi yang saya katakan itu tokoh-tokohnya yang di Timur Tengah. Itu tokoh-tokoh bumi antariksa di sana ada namanya Al-Hawarizmi, Abu Musa Al-Hawarizmi, abad Nd. Lapan. Kemudian ada namanya Al-Biruni. Kemudian ada namanya Ibnu Masjawai. Ada namanya Al-Gezeri. Itu ahli-ahli astronomi. Ahli-ahli tutup bumi dan anantara usaha. Cuma di SD nama-nama itu belum dikenalkan. Itu baru diperluan diri. Tapi kalau kreatif, Bapak Ibu di SD mulai diperkenalkan satu-satu namanya apa? Juga bagus. Iya. Nah apa salahnya? Kita menyebutkan salah satu nama tentang alih hitungan. Tau kan? Haji abad. Nah, Tauan Haji abad. Nama-namanya saja kita perkenalkan. Nanti apabila dia sudah tuliaku ini. Yang diceritakan oleh Pak Samuri. Ada seorang namanya Abu Musa Al-Hawarizmi. Dialah yang mengarang itu apa yang disebut dengan logaritma. Logaritma itu berasal dengan Al-Hawarizma. Dari Timur Tengah. Kemudian dijiblah oleh orang-orang Barat. Banyak sekali orang Barat mengaku ilmu dari dia. Padahal dari Timur Tengah selama 10 abad. Baik itu di Baghdad, maupun di Mesir, maupun di Syria sekarang ini. Kemudian yang paling hebat lagi di Turki. Nah, di Turki itu dulu itu daerah Romami Timur. Nah, kemudian Turki menjadi Istanbul. Kota-kota Timur Tengah jadinya Islam ya. Istanbul itu artinya kota Islam. Orang Turki tidak bisa lidahnya cepat-cepat menyebut Islam. Tapi disebut Istan. Nah, jadi nama-nama itu kita perkenalkan supaya jangan hilang. Apalagi itu nama sejarah ya. Wah, sebutlah namanya siapa itu? Yang membuat jamaah yang pertama. Yang ilmu berdahan pertama namanya Ibn Sina. Ibn Sina. Iya. Ini orang berdahan pertama dengan bukunya yang bernama Kanaan of Meditation. Artinya buku induk dari segala macam pengobatan. Medician ya. Medician. Medician kan pengobatan ya. Nah, sebentar nih ada yang mau takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, lanjut. Pak Ibu. Ini dari segi saya. Menarik ini tentang gerahana ya. Apalagi pertanyaannya tadi. Yang berjalan itu apa? Yang berjalan itu bumi, matahari, atau bulan. Nah, itu menarik sekali itu ya. Ternyata semuanya mempunyai daya tarif menarik. Ada grafikasinya. Ya kan? Bumi ditarik oleh matahari. Ya kan? Kemudian, bumi di samping dia menarik bumi. Sekaligus menarik bulan. Dan bulan itu ditarik pula oleh? Mulai bumi. Mulai bumi. Ya, bisa menarik dalam tarik. Rumulan sudah ditarik oleh bumi. Nah, pengaruh rumulan kepada bumi? Air pasang. Air pasang. Nah, itu menarik sekali. Oke. Terima kasih ya. Pak Senuri. Nah, kita lanjutkan. Ya, sejarahnya tentang leses tadi ini. Leses tadi suatu sekolah dikenal sebagai. Nah, ini bahasa Jepangnya. Konei Rencu. Jadi kalau bahasa bangkinangnya. Konei Rencu. Nah. Konei Rencu. Kalau bahasa Jepangnya. Konei Kencu. Ya. Konei Kencu. Ingat-ingat tuh? Sengaja saya hubungkan bahasa Kapal supaya lebih berkesan. Konei. Konei apa? Konei Rencu. Ha. Konei Kencu. Bahasa bangkinangnya Konei Rencu. Ya, Konei Kencu rupanya leses tadi itu. Asalnya diterimakan dalam bahasa Inggris menjadi Konei Kencu. Oke. Itu. Nah. Dan langsung aja ke rumah. Itu. A. Kemudian sifatnya, sifatnya penelitian tentang orang-orang yang mengajar. Jadi orang yang mengajar itu diteliti. Nah, ini. Ya. Studi penelitian matematika. Awalnya dari pelajaran matematika internasional. Nah, negara memperoleh skor rata-rata lebih tinggi dari Amerika Serikat. Jadi, khusus dalam bidang matematika lebih tinggi. Nilai orang Jepang daripada orang Amerika Serikat. Setelah diteliti di Jepang ada apa? Rupanya dia menerapkan pembelajaran. Bukan bata-bata orang yang mengajar matematika. Rupanya cara menanamkannya itu lebih bagus melalui risiko study. Atau penelitian sui itu. Nah, akhirnya orang Amerika Serikat karena nilai Jepang itu lebih tinggi yang anak-anaknya matematika. Belajarlah biasa kepada orang Jepang. Tertarik. Amerika Serikat studi banding pembelajaran matematikanya ke Jepang. Luar biasa. Masa Indonesia tidak mau belajar dari Jepang? Orang Amerika saja belajarnya ke Jepang. Luar biasa. Nah, di Indonesia, proyek pendidikan guru matematika dan pengetahuan sosial dan pengetahuan agama berkembang di Aya. Nah, mulainya baru tahun 1998. Berkembangannya di Indonesia. Tiga kuturan tinggi, Iqib Bandung, Jogja Karta, Iqib Malak. Mulai menguangkan kepada mahasiswanya. Yang akan menjadi guru, memperkenalkan, listen, study. Konek dan cu. Konek dan cu. Tapi bahasa beginarnya, bahasa kapalnya, konek dan cu itu saya kena. Saya kena bang. Cu itu abang ya. Saya ini kena bang. Konek dan cu. Terus, Nah, alasan. Apa alasannya? Saya pun memperkenalkan. Kesini, walaupun Bapak-Ibu sudah pernah juga mendapatkan lesson tadi ini. Nah, lesson tadi ini merupakan suatu cara efektif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru dan aktivitas sesuatu. Karena didasarkan kepada hasil sharing ilmu pengetahuan, sharing profesi. Artinya kita berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman dalam setiap kelompok-kelompok A, kelompok B. Berbagi pengalaman. Saling mengingatkan. Nah, ini bagusnya. Kemudian, penekanan dasar lesson tadi adalah siswa memiliki kualitas belajar. Jadi dengan guru-gurunya selalu mengoreksi diri, anaknya nanti akan semakin berkualitas. Karena setiap hari berhadapan dengan anak itu kita sebagai model, sebagai contoh. Namanya Learning by Modeling. Belajar dengan memberikan contoh. Titik fokus, titik perhatian utama adalah tujuan pembelajaran. Titik fokusnya. Didasarkan pada pengetahuan real di kelas. Karena yang kita baca di buku, dengan pengetahuan real di kelas, kita akan bertentangan. Apa yang kita dapatkan waktu kuliah, tidak laku di kelas. Kadang-kadang, tidaklah semuanya. Lain, susah-susah mana di kelas. Lain yang kita belajarin, lain yang kita temui. Kitalah yang pandai mengolaknya. Apa yang kita dapat dulu. Tapi ada juga yang sama. Yang sama persis itu jauh. Didasarkan pada pengetahuan real di kelas, dan menempatkan guru sebagai peneliti. Jadi mudah, nanti, Bapak Ibu membuat PTK. Penelitian di dalam kelas. Ini bahagian dari PTK. Lesson tadi, bahagian dari PTK. Penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian, lesson tadi akan menghasilkan guru yang profesional dan inovatif. Jadi, caranya harus terbuka, menerima, kritik, terbuka, menerima, masukan, atau apa tadi? Saran-saran. Harus terbuka. Jadi guru itu tidak terasing dari teman-temannya. Karena ada guru terasing merasa hebat sendiri. Terasing. Yang merasa mindre sendiri juga terasing. Nah, antara yang merasa mindre dan yang merasa super bertemu dia. Jadi, semuanya menularkan supernya. Jadilah guru-guru super semuanya. Nah, ini dia. Manfaatnya, mengurangi keterasingan. Betul kan? Manfaatnya, mengurangi keterasingan. Guru-guru itu dalam komunitasnya. Nah, kenapa dia, Guru? Wah, guru itu yang masuk. Nah, bagaimana? Kalau guru ini yang masuk? Dia, cari anak-anak, jadi tenang. Ada apa itu? Maka, diubatlah lesson tadi. Membagikan pengalamannya. Dan kemudian, ini memperdal pengetahuan. Membantu guru dalam memfokuskan bantuannya kepada seluruh aktivitas belajar siswa. Dan menciptakan terjadinya pertukaran harapan. Dan meningkatkan kolaborasi. Lagi-lagi, kolaborasi. Dulu kita menyebut kolaborasi. Yang terbalik-balik. Sekarang, setelah berlakses tadi, itu punya intinya. Kolaborasi. Di ulang-ulang ya. Kolaborasi, kolaborasi. Nah, jadi, pasti ngerita-ngerita. Jangan terbalik. Menyebut kolaborasi. Gunanya untuk peningkatan mutu. Kami LMP namanya peningkatan mutu ya. L, P, M, P. Lembaga penjaminan mutu pendidikan. Jadi, Pak Irge, pendidikan dengan umum, dia tanya kepada saya. Waktu itu, 20 tahun yang lalu, saya baru pertama kali menjadi WDSW. Kita telah diobor. Apa katanya? Persyaratan menjadi WDSW itu harus telah menjadi guru selama 10 tahun. Golongan paling rendah, 3G. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu yang baru dilanti katanya sebelum ini, suara. Apa yang Anda temui di lapangan tentang mutu pendidikan? Saya katakan pada Pak Irge, saya orang dia, Pak, suka berbantu. Bolehkah saya kemas jawaban dari pertanyaan Bapak dengan bantu? Boleh. Waktu itu, Menterinya Pak Waradiman. Ingat? Wah, Pak Waradiman ya. Saya melihat buat pantunya begini. Bagaimana bisa menangkap kutu kalau yang disuruh orang kutu? Bagaimana bisa pendidikan berbantu tanpa penanaman nilai wira swasta? Wira artinya berani, swasta berdiri sendiri. Bagaimana bisa pendidikan berbantu kalau anaknya tidak bisa mandiri? Jadi ciptakanlah anak-anak kita itu jadi mandiri sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kalau tingkatan SD, kemendirian apa yang bisa dia miliki? Tingkatan SMP, kemendirian apa pula? Hidup, mendiri, itulah inti sehari dari pendidikan Jepang. Jadi anak-anak Jepang itu TK, itu memasang sepatu tidak pernah dibantu dalam waktu sekalipun terbadih tidak dibantu. Nanti dia akan belajar sendiri. Dilihat oleh Tuhan yang eh, sepatu pun terbadih nanti dia akan memperbaiki sendiri. Tidak pernah dibantu. Supaya apa? Supaya aman? Mandiri. Anak yang selalu dimanju tidak akan mandiri-mandiri sampai sebuah hidupnya. Iya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Youtube Gurindang. Anak perlu dipaksa. Kalau Gurindang 12 itu Raja Ali Haji. Tapi kalau Gurindang 13 eh, merakhir. Gurindang 14, 15 sampai Gurindang 22. Bukalah nanti. Selama ini kita dengar Gurindang 12 Pak ada Gurindang 13 ya. Pergi saya ke pemburan Raja Ali Haji itu di vlog penyelan. berfoto saya di sana. Dalam hati saya mengatakan saya mengirim Al-Fatihah kepada Raja Ali Haji dalam hati saya izinkan aku menuruskan Gurindang yang 12 akan saya lanjutkan. Sekarang sudah 22 Gurindang. Gurindang yang ke ke-13 tentang lingkungan. Kepada lingkungan kalau tidak sopan akan menuai badai dan topan. Nah, karena ujungnya bersama ya kalau Gurindang. siapa yang kepada lingkungan tidak sopan akan menuai badai dan topan. Itu Gurindang 14 eh Gurindang 13. Gurindang 14 nah baru tetap pendidikan harus sedikit ketegasan paksaan. Apabila anak yang pemalu tidak dipaksa seumur hidup akan tersisa. jadi anak yang agak pemalu agak pemalas atau lama harus diteraskan ya. Kalau tidak seumur hidup ya itu siksa. Bukan Gurindang 14 tentang pentingnya paksaan ringan terhadap anak kita dan diri kita sendiri perlu dipaksa. bangun pagi itu jangan karena orang yang biasa buya-buya saja pun untuk bangun pagi itu memaksa dirinya sendiri walaupun terlatih sejak kecil. Jadi paksanya itu begitu. Tapi jangan dipaksa oleh orang lain paksakan oleh diri sendiri. Nah itu cuma dia menjadi guru yang terlihat. Jadi saya sudah buat pantun tentang karakter karakter bangsa bukan nanti di Youtube pantun tentang karakter bangsa tentang pendidikan bukan itu pantun saya semua sudah saya masukkan di Youtube. Nah Gurindang sudah saya masukkan juga sampai Gurindang 22 kemudian buku-buku nah ada juga buku pantun ada novel saya tulis novel saya itu judulnya Cinta Pertamaku Ditilang Nenek Bustul ya itu itu kejadian di bagian itu ya karena saya kerja di sawah dan kemudian saya menjahit pakaian 5 orang bergeretan menjahit 4 orang ketentangan saya yang kira tapi seorang remaja gadis yang tercantik di kampung itu kepada saya dia senang kadang-kadang sekalian menudukan nampak oleh saya dia kirim senyum kepada saya apa tak kalau nampak rakip dapat senyum nampaknya apa gini iya siapa itu ya mengharani lewat tadi udah nampak oleh saya cemburu lah kalau nampak kok kepada kami dia tidak senyum sama rakip kok dia senyum akhirnya satu kali dia nampak ada kue karena ayah itu saya kan tidak di situ dipinyalai maka waktu itu diantar kue kaya-kaya nasi saya tanya maharani kenapa teman-teman saya yang ganteng-ganteng tidak kutegur saya yang jelek kota musafah katanya ayah saya senang kena maju kutututnya kenapa kutututnya sekolah menjahit lagi rajin lagi ke surah masjid itu ini senang dari bapak saya karena ayah saya suka saya suka juga lah satu lagi cu tak tahu doang dengan saya apa ajarkan saya membuat tangan tangan gak bisa si menang tangan tangan saya sendiri bagaimana tangan tangan acu ini tulis ini aja pangkal namanya yang saya ubah ujungnya sampai sekarang sama tangan tangan di atas saya sedikit saja beda bagaimana jadi setelah saya 7 tahun di menggirang itu selalu dibeli kena di tempat saya kerjasama itu saya dikasih makan di malam dia udah makan di malam di malam tanya si 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 dengar 7 tahun lamanya akhirnya saya kuliah di pekan baru dapat gelar dokter Andes sudah diangkat jadi guru SMA saya cari dia mana si mahal yang pernah menolongku di saat saat penderitaanku yang paling beri saya cari saya dengan mandal waktu honda bebek pergi namanya berang lagi nah waktu berang sampai rumahnya ada binda sedikit dimana rumahnya oh binda ah akhirnya saya cari dia nampak lah seorang dari cerita binda dari menyembur kepalanya di jendela waktu itu hujan rintik rintik akhirnya saya jadi kenapa pertama angin bertiuk sepul-sepul lewaslah dan memperlihatkan wajahnya di angkasa burung-burung sedia bersiap-siap untuk tidur nah lalu saya bertanya siapa engkau iya kok acu rupa dengan saya akulah si maharan wah saya kira bidadani yang turun dari lain aku tinggalkan engkau guru umur 11 tahun sekarang umur sudah 19 tahun saya tanya apa keadaan kamu sekarang jadi guru SD keadaan apa cu bagaimana jadi guru SMA nampaknya kita cocok saya katakan sekarang saya tanya saja kepadamu wah harani sedih kau menjadi pendampi dalam hidup apa dia bilang pikir-pikir tidak ada waktu bagimu untuk berpikir kalau kakakkan 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 jangan aku tetapi-tapi kalau tidak kakakkan tidak jangan aku ternanti-nanti dia pun tersinggung malu akhirnya ya aku terima untuk menjadi pendampi dalam hidup dan ini juga sedang lama terpikir alhamdulillah kalau begitu duniai sekarang akulah yang punya rasanya rembulan sudah sampai ke atas pangkuan ceritakan kepada ayah dan ibu aku akan kembali tiga bulan lagi membawa tanda jadi bahwa kita serius akan mendirikan rumah tangga waktu itu dia pun sudah jadi guru tiga bulan umumnya serta setelah saya sampai di pasar beli guru beli martabak beli saya bawa kantain untuk bikin baju jadi lah gitu ya hadiah untuk ayah ibunya tahu-tahu mau menyeberang apa ketolongan yang ngajar saya rakib rakib kamu mau menyeberang mau ketemu sama mahrani iya aduh jangan deh kenapa baru malam tadi dia dipinah wah masa iya kan tiga bulan tadinya kamu lupa deh sudah lewat dua hari ada pemuda yang mencatatnya lukanya lewat satu hari aja masuk dua hari waduh jadi terimanya iya terimanya menikmah maksudnya gueleh 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 pingsan rasanya tempat pendiri saya terjadi grupa seperti diripan apa grupa ini enggak ya saya bilang enggak percaya enggak percaya sama aku bapak percaya iya nah kalau percaya pergi aku sana pergilah sana dengan berat hati selain dia tanah ketempol sama nenek itu nah kalau pas nenek enggak kan nenek masih mau panggil nenek sama aku iya kalau masih mau panggil nenek sama aku jangan terus ke sana itu peremaan besar yang garak begitu kalau lewat nanti mampus dia juga bisa aku mampus pergi juga tapi 15 men sampai ke sana berboncang Tuhan dirasanya kenapa aku harus memaksakan kalau memang orang tidak sugi saya tanya lah kepada nenek rukun itu nenek nenek yang lain katanya lebih baik kau kembali ke Bukar Baru cari yang sarjana dia tak sarjana lebih banyak wajah-wajah yang lain yang kau lihat di sana tapi gak bisa nenek saya bilang hatiku sudah terpaut sejak tahun aku tidak bisa hidup terpaut diri lama berpikir berjam-jam akhirnya saya mulai gas hondal saya rata terdedihlah tupai-tupai dan burung-burung yang bersiap untuk tidur nampaklah tupai itu melompat akan mengejek kegagalan saya burung-burung yang bersiap untuk tidur untuk kecacau-kecau seakan akan menari-nari merayakan kegagalan saya mas saya marahi semua tupai burung-burung orang yang lewat di jalan saya ngebut selanjutnya hampir menabrak superman saya potong semua aku ketaturan superman itu woy wakam mau mati iya dari tadi aku mau mati woy orang iloma katanya malam lari nah waktu itulah saya tidak punya cara lain kemana hati ini akan beropat makin lama mungkin guru-guru di sekat 85 orang semuanya eh para kutus yang gini merubah pikirannya pak kata kawan-kawan saya kesekian 5 para kutus kenapa janganlah yang itu juga dipikirkan kebanyakan yang lain kami ada 45-85 orang adik suami saya ada adik kami ada juga 45-85 orang ada di luar berapa itu seratus seratus oh seratus 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 datang di luar kami nanti diundang diundang saya seratus satu malah besok rumah ini besok lagi ini setelah saya datangi tak satu pun sehingga nah itulah pelariannya saya nampak kuliah satu lagi dan diterapasinya nampak cari SH jadi pelarian jadi pelarian saja untuk mengisi-isi kesetiaan daripada pelariannya minum-minum pelariannya om abu hal yang gak keluar lebih baik konversasinya pelariannya kepada yang positif maka saya buatlah novelnya ya nah setahun kemudian tak sengaja saya sudah dapat SH diundang ceramah ke tanggung ujung padu kenapa manusia mirip dia tapi saya menjelaskan manusia banyak mirip-mirip mungkin anak satu umur-umur sekat satu tahun anak berlian jadi waktu senang ceramah ada lagi di belakang eh mirip dia juga ada apa semuanya mirip semuanya mirip telah selalu naik lagi ya hanya saya naik sepertinya dari tandun ke bagina ke Bukan Baru naik lagi naik saya paling berpah kenapa lagi berpah lagi kenapa berpah dia lagi wih bawa anak rupanya benar-benar dia ini mana ini ini anak siapa anakku aduh kamu mau kemana ke Bukan Baru kamu kemana ke Bukan Baru kalau itu searah saya duduk di depan dia duduk di depan ini jadi saya mau jalan bagaimana mau pergi berpaham dia sudah istri orang anda jalan nanti sudah berkata tidak ketemu jadi terpas segini keberlas sekali tadi maharani iya anggih-anggih supir buku diambil saya mungkin orang ada apa ini katanya supir dia ada debaran di jantungnya kembali lagi sampai tiga kali saya panggil barulah dia menunggakkan kepalanya rupanya basah air mata semuanya kemudian dia tutup lagi sambil menghadap kepada anaknya lalu saya nengok lagi yang keempat dia sudah tidak berada di tempat lagi bun gila itu kemana turun gak ada supir masih jalannya kencang di rana tobrangi sampai sekarang saya tidak mengerti kenapa dia menghilang dan kemana menghilang tak tahu jawabannya nah karena tahu jawabannya saya tulis dalam novel judulnya cinta pertamaku ditilang nenek dukun nah rupanya nenek dukun itu yang mencarikan jawabannya untuk dia saya terlalu ketatang dua hari itu nenek dukun itu mencarikan janganlah kuatib itu kenapa karena dia menginginkan saya dengan yang lain anaknya saya berkasih dalam sekolah oke nanti banyak bercerita kalau ujungnya berimpil saya cinta pertama kulit dilangan es oke lanjut nah pelaksanaan esen tadi membentuk kelompok esen tadi berikut anggota menyusun komitmen waktu yang khusus menyusun jadwal pertemuan jadi harus dijadwalkan ya memfokuskan esen tadi merencanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran di kelas dan mendistribusi menganalisis tidak banyak yang berapa 11 nah kita yang 11 sudah selesai ya oke kita percepat berapa jadi waktu saya jadi jadwal ke solo saya kan transit dulu di jadwal saya pukul solo Ada penantaran di sana Jadi cerita-cerita di samping saya itu Rupanya ada apa Di TV itu MTV itu ada bagian pembuat sinetron Sutradara Sutradara sinetron dan film Jadi saya katakan Kalau novel bisa gak Jadikan film atau sutradara Bisa pak katanya Mana dia Tapi harus menyangkut ada hal-hal dengan budaya Lokasinya dimana? Di Rio Nah ternyata dalam kisah novel saya itu Ada kisah Bono Saya hampir mati di Tenggelantan Bono Waktu sekolahnya Dari penyalai itu Mungkin aku hampir mati Di Tenggelantan Bono di sana Nah itu ada di dalam Jadi nanti kalau bikin film itu Mungkin lokasi Bono itu termasuk Bagian dari syutingnya katanya Sedangkan dikutimalkan Karena kosnya katanya 1 miliar Nah untuk membuat Film yang banyak lewat Cuma bahasanya Yang berubah dengan Jadi bahasa film Intinya tetap yang Pak Rakyat Nah jadi Kena satu miliar Pak Rakyat harus menyediakan Membantu 100 juta Jadi 900 Mereka yang Menyediakan Ya 100 juta Tentunya bagian ADN-nya Dan bagian Pemotongan-pemotongan Pilihan mana yang kurang bagus Nah jadi ya Tentunya bisa Ya Pak Yudi dapat memanya Oke kita lanjutkan Jadi pelaksanaan Hal-hal yang tersebut Dapat dilaksanakan Dalam diskusi dan seminar Rencana dan hasil Lesson Study Oke Nah terima kasih Ya Wassalam Nah Tetap Lesson Study-nya Sudah cukup Kita tampak sedikit Yang berkaitan Yang mendukung Lesson Study Jadi Jadi Kalau hanya Langsung saja Mengajar Itu tidak bagus Harus ada Persiapannya Baik persiapan Fisik Maupun Mental Metode-metode-nya Juga harus dipersiapkan Untuk mendukung Lesson Study Ya kalau pantunnya Bunyinya Kira-kira Walau Kelancang kuning Belaya Marah Talinya tetap Berpilih Tiga Walaupun Keringgulung Bermacam Mengajarnya Guru Begitu-begitu Dibatuk Iya Jangan seperti itu Atau berubah Berubah Keringgulung Berubah juga Apa kita Cara mengajar kita Walaupun Pelancang kuning Belayar Marah Talinya tetap Berpilih Tiga Kalau Keringgulung Sudah Bermacam-macam Mengajarnya Guru Harus Berubah Betul atau tidak Aku tangan Oke Mengajarnya Harus Berubah Waktu saya jadi Guru SMA Plus Saya Buat buku SMA Dan dipanggil SMA Plus Sampai hari ini Buku Agama Yang saya tulis Itu Judulnya Pembelajaran Berbasis Yang Tengah Sekarang ini Apa nama Tujuh Ajar Melayu Ada saya tulis Pembelajaran Berbasis Tujuh Ajar Melayu Seharusnya Orang Kabupaten Pelagawan Ini Yang paling Yang paling Bangga Kenapa Karena lahirnya Tengah CPT Itu Di Pelagawan Nah Dia Yang membuat Tujuh Ajar Melayu Sekarang Buku Yang berjudul Pembelajaran Berbasis Berbasis Tujuh Ajar Melayu Itu Luar Biasa Kalau Menurut saya Pak Nasib Itu Bukan Doktor Tapi Filosof Lebih Tigi Daripada Seorang Doktor Filosof Dunia Menurut saya Ungkapan Ungkapan Dalam Tujuh Ajar Melayu Filosofis Semuanya Paling Tigi Tidak Dibiliki Oleh Pilosof Pilosof Lain Di Dunia Dia Menurut saya Dia Lebih Dikih Daripada Hanya Doktor Kan Dia Dapat Doktor Menurut Skosa Menurut Skosa Di Malaysia Mana Kurut Tigi Dini Tidak Memberikan Gelar Doktor Seharusnya Dia Yang pertama Nah Itu Dia Setelah Beliau Enggak Oh Iya Ya Kepun Ringat Nasi Kok Uye Tidak Nasi Gelar Doktor Itu Seharusnya Tidak Nah Saya Sudah Meninggal Baru Ngekasih Doktor Di Samping Doktor Yang Biasa Ya Kalau Doktor Di Karya Karyanya Itu Yang Dilihat Doktor Tapi Doktor Saya Itu Karya Dari Bimung Tidak Duduk Di Kelas Selama Empat Semester Bayar Tuan Kuliah Ada Ujian Tertutup Ujian Terbuka Tidak 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 Tidak